Karang gigi tidak mudah muncul pada daerah tersebut kalau kalian ikat giginya udah betul Yang akan aku review adalah Kuraprox 12.460 yang mana sebagai Velvet Edition Salah satu tipe Kuraprox yang memiliki bulu yang super duper lembut Nah buat kalian yang sudah pernah pakai Kuraprox ataupun mungkin yang akan mau beli ikat gigi Kuraprox Alangkah baiknya kalian tahu tipe-tipe Kuraprox Mari kita unboxing ya Kuraprox ini sendiri salah satu versi terbaru yang mana dia memiliki 12.460 bulu sikat Super duper lembut ya Wow Sikat gigi Kuraprox ini memiliki beristol filamen bernama Cukuran Filamen Dia lebih lembut daripada filamen yang terbuat dari nilon Oleh karena itu ini diklaim sikat gigi yang super duper lembut Kita coba ya Oke Lembut banget Lembut banget guys Lembut banget karena aku abis pakai lipstick aku cuci dulu Right back Udah aku cuci Yang mana cara memegangnya harus betul dulu yaitu bukan seperti ini ya Kalau seperti ini itu seperti kita megang pisau Kita bisa melukai gusi ataupun mulut bagian dalam sehingga gak mau ketimbul sariawan Nah cara pegangnya harus seperti pulpen Seperti ini Ya ketika kita memegang seperti ini itu diharapkan tekanan itu lebih terkontrol sehingga contohnya ya Oke Karena si Kuraprox ini memiliki banyak sekali tipe dari yang hard, medium, soft, ultra soft hingga velvet Yang mana ini adalah edisi velvet dan edisi velvet ini super duper lembutnya dari yang edisi-edisi Kuraprox sebelumnya Salah satu hal yang perlu digaris bawahi ketika kalian pakai Kuraprox ataupun akan membeli Kuraprox adalah Tekanan yang diberikan tangan kita ke gigi melalui bulu sikatnya itu harus tepat Alias sebenarnya gak perlu ditekan Jadi penggunaan sikat gigi Kuraprox ini gak perlu ditekan Karena yang kita bersihkan itu hanyalah sebuah pelak gigi Yang mana pelak itu lapisan tipis yang menutupi ronggat mulut kita Yang terbentuk setelah kita makan Langkah waktu lama ketika tidak menyikat gigi Orang Jawa itu bilangnya gudal Sehingga kalau misalkan kalian pakai sikat gigi ini Ini hanya perlu menempel seperti ini Bukan yang seperti ini Nah ini salah nih kalau sikatnya sampai bulunya sampai keluar seperti itu itu salah Sehingga tekanan yang ditimbulkan itu gak tepat dan gampang membuat sikatmu rusak Gimana sih caranya mengetahui tekanan itu yang tepat pada saat kita memakai sikat gigi Atau belum ketika kita menggunakan Kuraprox ini Di sini akan kelihatan perubahan warna putih, pink putih, pink putih, pink putih Ini dari pergerakan bulu sikat gigi yang masuk ke dalam sela-sela gusi Target dari penyikatan gigi ini adalah daerah leher gigi Yang mana setengah gusi Ya setengah gusi dan setengah gigi Sehingga diharapkan nih karang gigi tidak mudah muncul pada daerah tersebut Kalau kalian nyikat giginya udah betul Kalau kalian belum paham bisa lihat di sini Atau di belakang bungkus sikat gigi itu juga ada product knowledge-nya Atau product guidance-nya Di sini ada tingkatan tipe-tipe Kuraprox dari yang hard, medium, soft, ultra soft hingga velvet Kuraprox sendiri ini memiliki filament dari furon filament Yang mana tebalnya diameter dari bulu dari sikat setiap satu hal lain Bulu sikatnya adalah 0,08 mm Bayangkan sekecil apa itu Dan ada 12.460 bulu atau filamentnya Buat kalian yang mau beli product Kuraprox tipe apapun Kalian harus tahu cara pakenya Supaya efektif pembersihan giginya Dan gak gampang rusak sikat giginya See you di next video Terima kasih